Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang password yaitu open source password manager 14 sebelumnya perkenalkan nama saya Ardi Pratama bagi yang belum kenal ya kemudian saya di PSI di tim intropank intropability operational engineer kemudian saya bisa dikontak melalui ardi Pratama at ui.hc.id dan ada IG dan link-in di Ardi Pratama kemudian beberapa dokumentasi yang saya tulis di blog ardpratama.blogspot.com dan langsung saja kita ke materi ya apa itu password manager password manager itu adalah aplikasi yang berfungsi sebagai solusi untuk memelihara kata sandi dan informasi akun jadi misal teman-teman kita punya password kita bisa masukkan ke password manager dan kita bisa manage di password manager dengan mudah beberapa contoh aplikasi yang beberapa contoh aplikasi password manager yang populer yaitu adalah spas kemudian ada one password dan tool ya aplikasi yang akan kita bahas kali ini yaitu password kemudian saya akan sedikit cerita ini perkembangan atau tool-tool apa saja yang sudah dipakai yang khususnya saya pakai di BSI mulai dari saya gabung di tim OPS 1 sampai sekarang jadi ketika saya gabung dulu di OPS 1 itu untuk manajemen password masih menggunakan spreadsheet di Google Drive ya awal kali saya gabung kemudian ketika saya membunuhkan password nanti ada teman-teman yang sudah memberikan akses memberikan akses ke saya kemudian saya bisa masuk ke spreadsheet dan menggunakan password ke aplikasi yang passwordnya berada di situ kemudian begitu pula ketika saya membuat aplikasi atau mengkonflik aplikasi saya juga memasukkan password yang baru itu masuk ke spreadsheet ini juga jadi untuk sharingnya itu menggunakan spreadsheet yang awalnya kemudian yang kedua itu saya juga menggunakan node ya mungkin teman-teman juga pakai menggunakan node untuk menyimpan sesuatu atau hal yang rahasia juga di node karena di node ini sangat simpel dan bisa digunakan password juga untuk mengamankan untuk mengamankan node-node yang telah kita buat jadi orang lain tidak bisa mengakses node kita kemudian yang paling parah itu sharing passwordnya kita itu pernah di select jadi password password yang baru itu kita kirim kita share ke teman-teman itu ke grup-grup select dan kita pin di select tersebut secara-teman lagi kadang kita itu ngirim itu hanya passwordnya aja tanpa ada keterangan tambahan misal untuk VM apa password apa itu cuma passwordnya aja yang kita kirim jadi agak menyusahkan ketika kita mencari atau membutuhkan password yang kita butuhkan kemudian mengapa kita menggunakan password manager itu yang pertama itu bisa mengurangi penggunaan password berulang jadi misal kita menggunakan password di aplikasi A kita bisa menggunakan password yang berbeda di aplikasi lain karena kita tidak tidak perlu untuk menghapal jadi kita tinggal bisa ambil di password manager kita copy dan kita gunakan ke aplikasi yang atau VM yang bersangkutan atau VM yang digunakan kemudian bisa implement password rotation jadi jadi pergantian berkala password ini bisa kita lakukan tanpa perlu risau akan lupa password kemudian di password manager juga bisa meningkatkan kekuatan password beberapa password manager memiliki fitur untuk generate password dan memiliki indikator password itu kuat ataupun lemah di password manager tersebut biasanya kalau sandi itu kuat itu akan berwarna hijau dan bila passwordnya low gitu ya atau tidak kuat itu biasanya berwarna merah untuk indikatornya kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu help onboarding new member jadi misal ada anggota baru itu kita tinggal mendaftarkan user membuatkan user member baru ini ke password manager dan member yang member baru itu yang bersangkutan bisa menggunakan semua resource password di dalamnya untuk masuk ke aplikasi yang diinginkan atau yang dia kembangkan kemudian password sendiri itu apa password itu pengelola kata sandi yang gratis dan open source yang memungkinkan anggota tim untuk menyimpan dan membagikan credential di dalamnya dengan aman jadi misal kita punya sandi wavy yang misal sandi wavy nya itu sama di setiap orang itu bisa kita masukkan ke password kemudian misal ada VM yang VM atau ada router juga kita bisa masukkan sandinya di password manager di password itu kemudian mengapa menggunakan password yang pertama tentunya itu password itu gratis dan open source walaupun ada yang versi yang berbayar dengan klip yang BPA nya itu juga ada yang berbayar kemudian password itu dari awal dikembangkan untuk tim jadi untuk kolaborasi tim seperti itu kemudian ada API nya juga jadi ketika ingin menambah kredensial atau menambahkan user memindahkan user ke group itu juga sudah bisa dilakukan menggunakan API nah ini cara kerja dari password jadi misalkan ada dua user dua user password yang ingin mengeser password misalnya ini ada yang namanya ada ada dan ada orang yang namanya betty ada ingin mengeser password ke betty jadi ada ini terus masuk ke ada ini masuk ke password dan mengengkripsi dengan pabrik yang betty sudah sudah generate sebelumnya jadi ketika kita register ke password itu otomatis kita mendapatkan private key dan pabrik yang jadi ketika mau mengirim ada ini mengengkripsi pesan menggunakan pabriknya si betty kemudian mengirimkan password ke server melalui DTPS kemudian password disimpan di server kemudian ketika sudah disimpan nanti betty akan mendapatkan notifikasi melalui email kemudian betty login ke password menggunakan CLI atau ke web app nya juga bisa kemudian betty mendekrip password yang diberikan ada tadi menggunakan private key yang sudah digenerate otomatis oleh sistem pada waktu betty register ke password kemudian betty bisa menggunakan password dan menggunakan untuk login ke sistem yang dituju kemudian password sendiri sendiri ini ada dua versi ini berdasarkan cara install letaknya jadi kalau password pro itu bisa yang host itu kita sendiri bisa kita install di docker gubernate disk ataupun bisa di virtual machine virtual machine atau VM kemudian yang satunya lagi ada password cloud itu di host dan dimanage oleh password kemudian untuk minimum spek yang direkomendasikan untuk install password pro ini yaitu 2 core CPU 2 giga RAM dan 20 gigabyte disk kemudian untuk yang versi pro tadi dibagi lagi menjadi tiga ada yang community kemudian bisnis kemudian ada yang interface untuk yang versi community ini gratis dan usernya ini unlimited sedangkan untuk yang bisnis itu berbayar 10 euro per month kemudian hanya diberikan 5 user yang bisa register kemudian ada kelebihan lain di versi yang bisnis yaitu ada private web and search folder kemudian ada text management bisa di integrasi dengan adapt dan ad bisa ada tambahan multi-vector authentication atau MFA kemudian ada activity log VM appliance dan supportnya itu itu berbeda dengan yang community kalau yang bisnis itu ada next bisnis dari support sedangkan untuk community hanya community support untuk support untuk yang interface mungkin nggak saya bahas ya kemudian ada tiga state data in password jadi ada tiga yang pertama itu ada data in motion itu data yang bergerak itu ketika data masih kita transfer yang ada di kabel pada level data in motion ini komunikasinya dienkripsi menggunakan SSL pada level ini security tidak dikontrol oleh password tetapi organisasi organisasi yang menggunakan password yang mengontrol security dan operating system yang digunakan kemudian yang kedua for the data in use ketika data digunakan itu hanya password password yang dienkripsi sedangkan untuk data yang di password itu misalnya untuk username ada komen ada orang-orang di dalamnya itu tidak dienkripsi kemudian dalam penyimpanannya password ini tidak menyimpan password dengan PMT baik di klien maupun di server set kemudian ketika data disimpan itu bisa ditambahkan dengan mengenkripsi database pada level file system jadi ketika misal ada kasus data dicuri atau data ditahan itu bisa mengamankan data-data di dalamnya kemudian enkripsi apa yang digunakan password password ini tidak pernah menggunakan akses dalam clear tag ya servernya tidak pernah akses dengan clear tag tapi di setiap komponen password ini menggunakan enkripsi jadi misal untuk browser extension itu menggunakan OpenPGP kemudian pada client set menggunakan OpenPGP JS kemudian untuk server set menggunakan CNUPGPHP extension dan OpenPGP PHP kemudian secara default untuk yang komunikasi antara server dan browser itu bisa menggunakan SSL untuk mengenkripsi datanya ketika dikirim kita tadi sudah membahas enkripsi apa yang digunakan di password yaitu menggunakan PGP PGP itu pretty good privacy salah satu inkripsi yang ditemukan pada sekitar tahun 1991 ketika saya baca kemarin mengatakan bahwa PGP ini sudah lebih dari lebih dari 20 tahun itu belum belum ditemukan vulnerability nya jadi belum ada bug dan belum di belum pernah kebobel ya belum bisa di decrypt oleh orang kemudian PGP ini biasanya digunakan untuk mengenkripsi email misalnya ingin mengirim email yang terenkripsi kemudian bisa biasanya juga digunakan untuk mengenkripsi file terus ini alur ketika PGP mengenkripsi email jadi misal ada dua user yang ingin mengirimkan pesan email terenkripsi itu user B ini harus memiliki public key dan private key terlebih dahulu alur ini mirip seperti alur dari password yang sudah dijelaskan tadi yang ada dan beti tadi jadi user B harus memiliki public key dan private key kemudian user B mengirimkan public key nya ke user A kemudian user A ini membuat emailnya dan mengenkripsi menggunakan pabrikasi user B kemudian user A mengirimkan message nya ke user B kemudian user B bisa mendekrip pesan dengan private key yang sudah digenerate sebelumnya dan user B sudah bisa menggunakan atau bisa membaca pesan dari user A mungkin selanjutnya demo ya tentang aplikasi password kelihatan ya oke untuk tampilan awal password itu seperti ini jadi ada email jadi untuk register itu harus terus melampirkan email untuk registrasi kemudian ada form password untuk kita masuk kemudian ada bit bagi bagi yang digunakan untuk menghindari phasing attack jadi bagi ini udah kita setting dari awal ketika kita register dan untuk masuk nah kita cek remember under send out aja karena nanti misal untuk misal mau meng-copy password kita perlu memasukkan password berulang-ulang jadi kita remember aja biar tidak masukkan lagi nanti nah untuk tampilan dari manajemen password sendiri itu seperti ini ada resource kemudian ada data username terus passwordnya yang bisa kita lihat juga kemudian ada URI link dari misal website ini ada elemen loginnya dari password yang kita simpan disini kemudian ada kita terakhir waktu terakhir kali password ini dimodifikasi kemudian di sebelah kiri ada kategori-kategori misal ini ada favorit itu ketika credential ini menjadi favorit bisa kita masukkan ke favorit kemudian recently modified yang terakhir kali kita edit dan yang di share kepada kita dan yang kita miliki kemudian juga misal kita mau share ke group juga bisa kita masukkan group ini nanti passwordnya oke langsung coba kita buat password misal kita buat password notanik api warinya kita punya untuk mesin ini aplikasi password ini itu hanya server untuk testing bukan server yang production dan kita masukkan usernya dan passwordnya nah ini fitur yang saya sempat saya jelaskan tadi ya untuk ada password generator jadi passwordnya bisa kita random ada strong kemudian misal misal tidak kuat nanti ada misal very weak kemudian bisa kita tambahkan deskripsi jadi akses sekali lagi ini hanya contoh ya dapat PSI dan kita create nah nanti sudah masuk ini notanik AHV kemudian password password ini jika bisa ini mungkin ada bisa jadi kembali kemudian bisa di share di share ini misal kita mau share ke group atau ke orang lain bisa kita tambahkan misal kita mau share ke group open tinggal kita tambahkan kemudian kita berikan hks misal mau kita tambahkan open ini bisa read bisa update atau dia juga pemilik dari dealer sebut kita simpan kita klik share dan nanti harusnya sudah masuk di sini jadi untuk penyimpanannya secara default itu penyimpanan pertama itu langsung masuk ke on it by me ini kemudian misal kita ingin meng-share ke group kita harus meng-share nya secara manual seperti tadi ya kita klik share kemudian masukkan ke group kemudian di password ini juga ada fitur export dan import mungkin coba kita export ya mungkin coba kita export ya nah kita simpan export aja dan coba kita hapus nah untuk import itu tinggal dengan mengklik tombol ini kemudian kita pilih file nya dan kita import nah sudah sukses kemudian password akan balik lagi ke sini terus untuk tambahan aja ketika export itu ternyata file CSV nya ini tidak ada enkripsi sehingga bisa kita lihat secara pentak ya mungkin enggak saya tampilkan kemudian kita juga bisa melihat info detail dari pas credential yang kita masukkan di password misal ada username modifate pay terus yang membuat siapa ada di skripsi nya tadi kalian udah di share ke siapa saja ada komen ada komen bisa kita komen juga kemudian di profile disini berisi data data user nya kemudian bisa ditambah foto kemudian ada passpress ini digunakan ketika kita login tadi ya saya pertama kali login untuk bisa kita ganti juga disini kemudian security token ini yang digunakan untuk menghindari phishing attack ya bisa kita ganti juga misalnya namanya apa n gitu kita akan berubah waktu pertama kita login kemudian bisa juga kita atur temanya misal mau hitam ini atau putih kemudian yang terakhir disini juga ada informasi tentang private key dan topik yang kita miliki jadi rpbq bentuknya seperti ini dan bisa kita download juga oke oke misal kita sebagai admin itu bisa menambahkan user jadi tinggal ini user nanti masukkan nama kemudian email ini yang wajib tadi kemudian kita bisa dia sebagai admin atau hanya sebagai member biasa kemudian untuk group juga sama tinggal create new group nanti bisa ditambahkan bisa menambahkan orang juga kalau misal grupnya sudah ada kita bisa menambahkan group member melalui ini di detail ini kemudian kita edit bisa kita tambahkan orang orang lain kita tambahkan kita set group manager oke itu untuk misalnya kita sebagai admin kemudian di administration itu hanya terdapat settingan untuk email dan bahasa ini untuk bahasa saja untuk email notif ini bisa mengirimkan misal ada member yang membuat password mengedit atau meng-share atau folder kemudian ada komen atau ada perubahan di grup grup di password misal openg tadi ada perubahan nah itu admin akan mendapatkan notifikasi tidak hanya admin member pun juga juga mendapatkan notifikasi sesuai hak yang dimiliki misalnya dia memiliki password padunya dia misal dubah dia mendapatkan notifikasi juga untuk hp ini langsung ke situs password oke itu mungkin itu untuk password yang sebagai di sisi admin kemudian kita coba pindah ke yang sebagai member nah ini saya sudah melihat browser dan mencoba login dengan install ini sudah saya simpan di ops us ini sudah saya simpan di password dengan user yang tadi rdv2 nah untuk login itu sangat mudah ini yang ada extensi dan extensi ini juga harus di install untuk menggunakan password jadi wajib ketika kita mau registrasi itu wajib install extensi ini dulu dan kita masukkan password untuk login ini browser saya kayaknya agak bermasalah ini tadi-tadi saya coba kok enggak enggak muncul ini password-nya tapi kalau saya ganti browser di brave atau itu bisa muncul dengan normal dan kita login nah nanti akan muncul ini suggested karena kita lagi mengakses link ups wacd nah itu saya sudah menyarankan menggunakan password apa itu dengan identifikasi di url atau urinya ini kemudian bisa kita klik langsung push on this page oh nah nanti otomatis terisi mekanisme ini mirip seperti password save di chrome kan usah kita login nah seperti itu untuk yang di client mungkin itu untuk demonya kita balik ke slide lagi nah untuk email notification itu di email akan kurang lebih seperti ini misal ada yang mengaktivasi akun terus ada yang edit pas kemudian yang share password ke kita atau grup itu akan ada notifikasi kemudian untuk regenerate key itu juga dikirimkan melalui email dan bisa di reset kemudian kemudian ini kemudian ini roadmap dari password untuk saat ini masih dikembangkan untuk versi yang mobile app kemudian ada pengembangan juga di advanced audit log log yang versi pro kemudian ada fitur lain ini ini kemudian 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 fitur yang akan datang itu ada SSO LDAP authentication kemudian ini untuk varian pro kemudian secure PSNode dan lain-lain dan itu untuk pengembangan kedepannya untuk password mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada data kali ini kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih